Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yoyoyoyoyframs Kembali lagi sama gue Abdul A.J.S.V.N.D Oke guys Kembali lagi di konten unboxing Jadi sebelum lanjut lagi Langkah baiknya kalian klik tombol subscribe Supaya gue menuju 1000 subscriber Karena di 1000 subscriber Nanti akan ada giveaway kayak cerita gue Dan terima kasih yang sudah subscribe Semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin Amin ya Rabbah Amin Oke guys Langsung aja ya Jadi hari ini gue mau unboxing Jersi Inggris Guys Jersi Uwe Inggris Gila gila Ini requestan dari salah satu FM Beliau ini request 2 jersey sekaligus Very good Inggris Uwe dan Belanda Uwe Mungkin minggu ini Inggris dulu Besok Belanda Uwe Nah saran siapa? Nanti ya Pas kita unboxing Jadi ini gue menunjukin Ini dia barangnya ya Ini ada tulisnya Inggris Uwe Nah ya ini Barangnya Oke Jadi mohon maaf ya Buat bro Baru ke review sekarang Karena Konten unboxing itu Seminggu sekali diadakan Oke Makasih juga udah ngerekomen Oke Thank you Langsung aja kita unboxing ya Tanpa basa-basi cemet Sorry sorry guys Videonya terhenti Sebelum lanjut lagi nonton videonya Alangkah baiknya kalian subscribe Subscribe channel ini Untuk mensupport saya Buat upload video hampir setiap hari Cari tombol warna merah Di bawah video ini Yang ada tulisan subscribe-nya Mulai dari sekarang Klik subscribe-nya Klik subscribe-nya Kalau sudah subscribe Thank you for your subscribe I hope you enjoy watching my video Oke guys Ya kalau udah kayak gini nih Pasti udah detik-detik unboxing Kayaknya subscribe guys Dikit lagi Dikit lagi seribu subscriber Emang kalian gak mau Sepatuh-sepatuh kece Kemayan co Buat dandan-dandan Ya kan Buat hypebeast-hypebeast ya Oke Oke Langsung aja kita Ini dia Barangnya ya guys ya Kita langsung baca Ini kita beli dimana ya Gue ampe lupa Banyak yang request Dan gue belinya di online shop Online shop berbeda gitu co Nah ini dia Pengirimnya JRC Arnode Ya Di Jakarta DKI Jakarta Jakarta ya Berjakarta semua co Ya ini dia Barangnya JRC Inggris 2020 W ya England W G O Ini Great Ori Bukan Ori ya guys Ini Great Ori Oke Jadi sebelum gue unboxing Gue mau ngasih tau dulu Siapa yang Nge-rekomendasiin JRC Inggris W ini ya guys ya Jadi yang rekomendasi itu Adalah Rian Aldava Guys Ini dia Ini gokil Bro Rian Makasih Sudah nge-review Apa Nge-rekomendasi Inggris Dan Belanda W Jadi buat Bro Rian Tungguin minggu depan Insya Allah Belanda W Bakalan muncul ya guys ya Iya bro ya Ini gue penasaran Gimana sih Katanya sih Klesi-klesi Berkelas gitu guys ya Gue penasaran Apakah Benar kata Bro Rian ini Berkelas Atau tidak Cuk Oke Langsung aja Gue buah Oke langsung aja Ini gue sangat bersemangat sekali Karena JRC ini gue suka banget Dan Salah satu Nge-review JRC itu Gue paling gue suka Hobi gue banget Nge-review JRC guys Jadi Jadi Makanya gue sangat senang Di konten ini Sangat bersemangat Oke Langsung aja Kita rollback Tidak usah Pake gunting-guntingan Ya guys ya Ini dia Warnanya biru Ya guys ya Kalian sudah Mungkin sudah Lihat juga Mungkin udah tau juga Di thumbnail ya Idi Gila Gox Yomams Ini kita Sengkerakan dulu Ini dia Yomams Gila 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 Ini dia dalam bentuk Polybag Ya guys ya Polybag itu Plastiknya ya Guys ya Ini di polybagnya Kita lihat dulu Polybagnya Ada yang cacat atau tidak Gitu kan Sekalian Sekalian nge-review Toko yang ngejualnya Ya Gokil sih Aman sih guys Aman Polybagnya Ya karena Polybag ini Penting juga buat gue Buat nyimpen jersinya lagi Habis gue pake Gitu Oke langsung kita keluarin dari Plastiknya Namanya Unplastik Oke Perlahan-lahan Perlahan-lahan Wow Ini kayaknya kertasnya banyak juga nih Kemayah ya cok Kertasnya Buat nandain ya kan Ini kita Sengkerkan dulu Polybagnya Wah iya Banyak nih cok Tuh Widih Oh my lord Oh my lord Oke guys Seperti ini Penampakannya Gis gila Gukil banget sih Emang berkelas cok Oke yang pertama Bener bro Rian Ini sangat berkelas Kenapa gue bilang Sangat berkelas Karena ada motif-motifnya Tuh kalian bisa lihat Tuh Motif-motifnya ya Jadi langsung aja kita review versi internet A few moments later Oke guys Jadi versi dari internet itu Gue dapet dari Ini nih Nah itu dia ya guys ya Gue dapet dari situ Dan versi dari internet itu Dia bilang Versi Inggris ini Adalah biru kerajaan Jadi biru ini biru dari kerajaannya Inggris guys Terus Dikombinasikan dengan merah mencolok Untuk logo Dan aksen Ya guys ya Mungkin logo Logo apa Timnas Inggrisnya Sama ininya Aparelnya Jadi warna merah Dikombinasikan gitu Terus disini juga Ada sidik jari yang klasik guys Gue gak ngerti nih Sidik jari ini Maksudnya yang mana Soalnya itu kan bahasa Inggris Abis itu gue terjemahin Jadi ya Mungkin karena diterjemahin Agak ngaco artinya Maklum cok Gue gak ngerti bahasa Inggris cok Jadi gue gak ngerti nih Sidik jarinya itu yang mana Apakah garis-garis ini Ini kan ada garis-garis nih Ya kan garis-garis kayak gitu Entah itu sidik jarinya Entah Ini nih Corak-corak ini nih guys Gue gak ngerti juga tuh Sidik jarinya Pokoknya ini biru Biru kerajaan Inggris guys Terus ini pertama kalinya Inggris memiliki jersi biru Sejak 2017 Sebenernya bukan pertama kali Jadinya namanya Mungkin di tahun ini Maksudnya pertama kali Nah gitu guys Versi internetnya ya Mohon maaf Kalau ada yang salah ya Mohon dikoreksi ya Comment di bawah Dan kalian juga bisa comment di bawah Gue review jersi apa lagi Comment aja di bawah Oke Langsung aja versi gue ya guys ya Tanpa basa-basi cenut-cenut Langsung dari Pertama Dari kerahnya ya guys ya Kita dekatkan Kita dekatkan Ini kerahnya Kerahnya ini Keren sih Kerennya itu Kayak kemeja gitu guys Ada Ini aja Ada kerahnya Suka sih gue Terus ada kancing Disini kancingnya itu Ada dua Ada dua pieces Dan ini dia Ini Poliflake ya guys ya Drivet Poliflake Ukurannya M Dan dibuat di Thailand guys Oke Ini presteknya Presteknya Wih lengkap banget ini Ada Standard Fit Yoi Ada Logo Timnas Inggrisnya guys Terus ini belakangnya Kosong Ini Brit Ya Gak ngerti gue artinya apa tuh co Malum Gak ngerti bahasa Inggris Nah ini Presteknya Ukurannya M Men's ya Pria ya Oke Langsung aja Kita menuju Lengganya sih polos aja guys ya Disitu kita menuju ke Logonya guys Logonya ini nih yang Gokil nih Harusnya bintangnya ini Apa ya guys ya Soalnya ini Dia pernah juara sekali Di piala dunia Ya Jadi makanya dapet bintang Tapi ya guys ya Menurut gue nih Bintangnya harusnya merah juga Biar keliatan gitu Mungkin Inggris gak mau sombong Cok Bintangnya gak mau diliatin gitu Jadi gak apa-apa Ya Mungkin lagi ya Terserah mereka lah ya Jadi ini Logonya itu di Bordir ya guys ya Bordiran Tuh Bukan Poliflek ya Soalnya ini kan G.O Bukan yang kayak Adidas Klimacil Kalau Klimacil itu Dia Pasti Poliflek Ya guys ya Kalau Nike sih Gue belum ketemu Sampai tahun ini Gue belum ketemu Gue punya yang lama Itu Poliflek Dari Poliflek Gue punya Komen aja di bawah Kalau kalian setuju Gue nge-review Nah ini Bordiran juga Kelihatan banget kan Tuh Benangnya Ya Idigo Oke kita menuju Ke perut Perutnya Ya kalian bisa lihat sendiri Ada coraknya Entah Gue juga masih belum ngerti Sidik jarinya tuh yang mana Nggak mungkin juga sidik jari yang Gambar-gambar ini Corak-corak ini Mungkin ya ini kali ini Garis-garis ini Yang dibilang sidik jari nih Kayak gitu ya Coraknya Disitu kita menuju ke samping Badan Atau di bawah ketek guys Ini Gokil juga sih Di bawah keteknya nih Kelihatan banget gitu Nggak ratanya Warna merahnya Dominan banget Warnanya Agak terang gitu Nah kalian bisa lihat Ini nggak rata Emang Nike Sengaja membuat kayak gini Nggak tahu tujuannya apa Tapi mungkin Beda dari yang lain Ya Ini bahannya beda Dengan bajunya Bahan yang warna merah ini Ini karet Ya Ini karet Tuh bisa ditarik-tarik gitu Ini Tuh Bisa ditarik-tarik gitu Jadi bisa melar Nah Kalau ini kan Nggak Ini polyester Kalau polyester tuh Bahan DRC-nya ya Langsung kita menuju ke bawah nih Nah Kalau Nike yang Sekarang ya Tahun 2020 Udah nggak ada Derivet-nya disini nih guys Jadi Cuma ada ininya doang nih guys Tuh Ya Sekali lagi nih tips Buat kalian Kalau kalian mau Tahu ini Geo apa nggak Biar nggak ditipu nih Kalau Nike ini enak Ada ginanya nih Tuh Kalian bisa lihat Itu berkilau kan Yang silver-silver ini Nah itu membedakan Itu dia Geo apa nggak guys Ya ini Dipress doang Cok Nggak di jahit Bisa copot juga nih Nah Ini dia Engineered Yoi Tuh ya Dia berkilo-kilo kan Kalau kena lampu Nah itu Geo namanya guys Tuh Dia nggak di jahit tuh Dipress doang Tapi ininya bukan Poly Polyflag ya Bukan Nah biasanya Di tahun-tahun lalu Jersey Nike ini Ada dry fitnya Di sini Dry fit ya Tapi ini udah nggak ada Kita lihat bahannya ya Bahannya itu Ini puri-purinya Sangat rapat banget guys Nggak kayak jersey-jersi yang lainnya Ini rapat banget Tuh Kecil banget puri-purinya Ini mungkin Gue rasa bisa lumayan panas Soalnya puri-purinya Sangat rapat Ya ini kita lihat disini Ini cara mencucinya ya guys Ada dia Nah kita menuju langsung Ke belakangnya guys ya Oh depan belakang Dia sama co Apa bedanya Kalau di depan itu Ada logonya Di belakang polos Untuk nomor punggung Ya Belakangnya polos aja sih Ya Tapi ini gokil sih menurut gue Unik gitu Gue juga baru kali ini Ngeliat jersey Inggris Ada Warna biru Langsung aja Pasti kalian penasaran Kalau dipake tuh Kayak gimana Langsung aja yuk Buruan Koi Apaan sih Oke Time Oke guys Gila Kalian bisa liat Kenampakannya Kalau dipake Cok Bener-bener classy Cok Gila Tuh Tuh Terima Anggap aja Ini badan-badan lo Gitu Biar kalian Gak ragu buat beli Wah bagus Kayak gitu Dan ukuran Jangan sampe salah guys Ya Ukuran bajunya Nah ini dari samping guys Wih Kokel sih Kayak Petir Nah kalau dari belakang Kayak gini Polos aja Tapi ada corak-coraknya Itu yang membuat Jadi rame Oke guys Makasih buat Bu Ngerian Aldafa Udah ngerekomendasi Ya insya Allah Minggu depan Itu Bangkalan gue Unboxing Yang Belanda Tenang aja Bajunya udah ada Udah ready Mana ya Six and a half hours later Ini Belanda hitam Wah ada tulisannya disini Belanda hitam Nah ini yang W nya Tungguin aja Makanya nyalain notifikasinya Biar ketahuan ada video gue Video baru dari gue Oke Subscribe juga Buat support gue Oke And Sekali lagi Kalau kalian Mau rekomendasi Jersey apalagi Comment aja di bawah Klot Sekali-sekali ya Klot udah ada sih Gue Insya Allah Bakalan Nge-review Arsenal sama Juppe Kepintar Gampang Dia kan Ada urutannya Gitu Ya Sekali lagi Makasih Buat kalian Udah rekomendasi Dan makasih juga Udah pada Pada subscribe Dan makasih juga Udah nonton video ini Oke Semoga rezeki kalian Dilancarkan oleh Tuhan Amin Amin Nero banget And penutup dari gue Don't forget to Work hard Pray hard All's be grateful All's be helpful Keep smiling Keep spirit Keep humble Never give up Detentil sukses Positive thinking And stay connected to God I'm Abdul Aziz Fendi And bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax